Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumalambut Azam Di channel Zerba Isi Sahabat, kita masih ada Di 5 menit tutorial tentang Zoom Meeting Dan kali ini saya akan sharing Tentang bagaimana caranya peserta Join ke Breakout Room Nah sahabat, ada 3 macam cara Membuat Breakout Meeting Yaitu yang pertama adalah Automatic Assignment Peserta dibagi secara otomatis oleh sistem Bagi rata Acak, baginya acak karena yang bagi komputer Yang kedua adalah Peserta dibagi secara manual oleh host Dipilih orang-orangnya Misalnya satu dipilih ke marketing Yang satu dimasukkan ke finance Terus yang ketiga adalah Peserta milih ruangan sendiri Bagaimana caranya merespon Kita sebagai peserta Apa yang harus kita lakukan Kalau sebuah meeting itu Menggunakan breakout room Kita langsung mulai saja Yang pertama dulu ya Yang peserta dibagi oleh sistem secara acak Otomatis Apa yang akan muncul di layar kita Saya ini Saya ini adalah peserta Ya Bernama Ridho Saya ini Ridho adalah peserta Dan yang kedua Adalah Salam Salam ini juga peserta Yang disini tampak sebagai ini Ya ini peserta Sedangkan dia adalah Jumlah Muhammad Azam adalah Hostnya Oke Nah seperti ini Ridho dimasukkan di room 2 Dan kemudian Salam dimasukkan di room 1 Nah apa yang harus dilakukan oleh peserta Salam maupun Ridho Tinggal mengatakan join Join Nah begitu Terus begitu juga Salam juga join Nah sesudah itu Mungkin ada peserta yang lain Nah Ada peserta yang lain Masuk ke roomnya Ridho Ternyata siapa Ternyata adalah hostnya Jadi sekarang Anggap saja ini sudah selesai Sekarang kita akan coba Model yang kedua Yaitu Dibagi Secara manual Oleh hostnya Nah sahabat Ibaratnya kita sebuah meeting Ya Menterdi dari Group marketing dan group finance Nah sekarang host akan membagi Bahwa Si Salam itu karena orang marketing Ya dia dimasukkan orang marketing Dimasukkan di group marketing Kemudian si Ridho Dia dimasukkan di group finance Ya Kita tinggal Join Begitu saja Join Begitu juga sini Ya Si Salam Dimasukkan di marketing Ya Nah tinggal di join saja Ya Di Di join Di sini join ya Oke Kemudian Mode yang ketiga Adalah Belum selesai sahabat Jangan ditinggalkan dulu ini Ya karena justru ini penting Cara bergabungnya Tidak asal pencet join Tetapi ada caranya Tunggu ya Jangan ditinggalkan dulu videonya Yaitu Host membuka ruangan Dan kita Memilih sendiri Ruangan mana Kita akan ikut Ya Apa yang terjadi Sahabat-sahabat Tidak ada Tulisan apapun di layar Tetapi perhatikan Nah Di sini muncul tombol Yang disebut breakout room Pada saat ini Sudah muncul Langsung kita pencet Nah Kita milih Kita mau join mana Marketing Apa finance Marketing misalnya Tidak join di marketing Join Yes Join marketing Nah Salam Bagaimana caranya Memunculkan Tombol tadi Kita sentuh Dan di sebelah kiri Ada Tombol ini Nah ini Ya Ini adalah tombol Breakout room Ini adalah tombol Breakout room Kita pencet Dan kita pencet lagi Marketing Karena kita akan Masuk ke marketing Marketing Dan pencet join Maka di marketing Ada dua orang Yaitu Salam dan Rido Jadi satu Di ruang marketing Dan setelah selesai Si host itu Akan membuat pengumuman dulu Waktu Diskusi Kelompok Sudah Habis Mohon semua Kembali Ke ruang Meeting Utama Sudah Saya broadcast Kas kalimat tadi Nah ini muncul Dan juga disini muncul juga Nah ini dia Setelah itu Hostnya Close Breakout room Close Mencet lagi pesan Leave Breakout room Tinggalkan Breakout room Tinggalkan Begitu juga yang disini Yang di gadget Tinggalkan Leave Sekarang Mestinya semuanya Sudah kembali Ke Ruang Utama Ya Tiga-tiganya Nah demikian Sobat-sobat Yang bisa saya sharing kali ini Yaitu tentang Bagaimana cara Join Breakout room Di Zoom meeting Jadi kalau anda nanti Menemui Zoom meeting Yang ada Breakout room Sudah tahu Caranya Sampai jumpa lagi Pada tips isi berikutnya 5 menit tutorial Hanya 5 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi